Intro Hai Bros, kembali lagi bersama saya Leo Barang kesempatan kali ini saya ingin membuat liputan singkat nih mengenai acara kemarin 18 Oktober Yaitu acara launching dari Seiko edisi Indonesia pertama Lebih tepatnya limited edition untuk pasar Indonesia pertama Dan ini hanya ada 500 pieces jam tangannya So buat kalian yang ngincer jam ini langsung aja coba cek link di bawah mudah-mudahan masih ada Karena mulai dijual per hari ini tanggal 19 Oktober Dan menurut saya 500 pieces itu sedikit Jadi pastinya akan cepat habis Dan kalau udah habis seperti kita ketahui supply and demand ya Harganya bisa aja naik So ya it's your choice pilihan kalian Jadi pastikan kalian beli jam tangan yang kalian suka Dan kalau menurut saya sih yang bisa kita pakai ya Bukan untuk dipajang aja karena namanya jam tangan Jadi harusnya itu ada di tangan kita Dan itu harusnya sesuatu yang ngebuat kita juga jadi bersemangat Dan sesuai dengan kepribadian kita tentunya Oke singkat cerita langsung aja nanti kita langsung masuk ke videonya Dan saya disini hanya nambah-nambahin sedikit aja Supaya bisa lebih jelas videonya Let's check this out Dan ini acara di restoran Harum Manis Kayaknya sih saya agak telat nih Tapi mudah-mudahan aja Masih bisa kesana Tepuk tangan dulu Kita prioriterkan Kita prioriterkan Kita bisa mendapatkan terlebih dahulu ya Saya akan undang terlebih dahulu Agak Bapak Kemi selaku Manager dari Segerisha Bisa memberikan Salam dan tepungan Bapak Kemi Silahkan Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Pertama-tama saya ingin mengucapkan lagi Terima kasih yang sedalam-dalamnya Karena Bapak ada di sini Telah meluangkan waktu Yang sangat berharga Untuk menghadiri acara kami Seiko adalah salah satu produk yang jantangan Yang dapat bertahan Lebih dari seratus tamu Seiko adalah produk Produce yang sangat inovatif Dengan teknologi yang terdepan Dan yang tercari Selalu melangkah Di depan kompetitornya Nah hari ini saya senang sekali Karena akhirnya bisa menampakkan Produk Seiko Yang sudah lama Dijak-dijakkan Sama penduduk Seiko Sudah 40 tahun di Indonesia Dan hari ini adalah Hari pertama kali Seiko adalah Seiko Indonesia Mated Edition Models Nah jam tangan ini Mengimbolisasikan semangatnya Indonesia Dari desain yang penuh dengan National Westbrook Harapan kami adalah Agar para penumpang seiko Yang memakai jam tangan ini Memakai dengan bangga Bangga tanah air Dan itulah Mata kami memilih Untuk merilis model ini Dengan momentum Sumpah kemudian Akhir kata Saya mau pucapkan lagi Terima kasih Sekali lagi Kedatangannya kawan-kawan Kami adil Untuk membuat Indonesia Lebih sehat Lebih tepat waktu Dan lebih menangkan Sampai jumpa Dilanjut sempatan Sukses Dan sehat selalu Terima kasih Nah ini dia jamnya Ini merupakan Seiko Turtle Dengan seri SRPJ 52K1 Dibanderol dengan Harga 8.600.000 rupiah Saat ini ya Movementnya Menggunakan 4R36 Dengan 41 jumpo reserve Day-date complication Ketebalan case-nya 13x42mm Diameternya 45mm Menggunakan Hard Lake Crystal Kemudian strapnya Menggunakan Stanley Seal Dengan PVD coating hitam Dan extra rubber strap Nah Water resistant 200 meter Dan Beratnya 197 gram Bagaimana menurut Bro sekalian Menurut saya Ini Indonesia banget ya Bisa dilihat Ornamen-ornamennya Nah Itu dia tadi Jam tangannya Bagaimana menurut Bro sekalian Kalau menurut saya sih Sebenarnya itu Keren banget ya Jadi ada emasnya Ada merahnya Ada putihnya Jadi emasnya itu Melambakan burung Garuda Merah putih tentu saja Melambakan bendera Indonesia Dan Strapnya itu Dapet rubber strap Extra Padahal dia juga Udah pake Stanley Steel Yang udah PVD coating Black Dan menurut saya Paket pembeliannya juga Cukup menarik Nah Kembali lagi Ke bro sekalian Mungkin bro sekalian Boleh komen di bawah Bagaimana menurut bro sekalian Kalau menurut saya sih Itu keren banget Dan Indonesia banget Tapi sejujurnya Saya masih mempertimbangkan Untuk membelinya Karena sebenarnya Saya sudah punya seri Yang ada di tangan saya ini Yaitu seri King Turtle SRPE 39K1 Jadi bedanya sih Lebih ke Kacanya ya Ini udah Sapphire Crystal Kemudian udah Cyclops nya Terus dia udah ada Basel Interceramic nya Jadi Menurut saya sih Pada saat itu Pada saat itu Ini yang jadi Pilihan saya Untuk seri Turtle Tapi kalau waktu itu Saya gak punya jam ini Udah pasti saya beli ini Karena ini merupakan Limited Edition Dan pasti bersejarah banget Karena baru pertama kali Di Indonesia Dan yang lebih Gila lagi Hanya ada 500 pieces Yang pasti sih Kalau saya nanti punya Akan saya review juga Di channel ini Tapi Untuk saat ini Sambil mempertimbangkan Mudah-mudahan belum habis Yaudah Kita lanjut dulu videonya ya Jadi kemarin disana Saya sempat ketemu sama Bro Adrian Ya Karena dia jadi speaker juga disana Bro Adrian ini Yang punya Youtube channel Horology Story Merupakan Youtube channel Jam nomor 1 Di Indonesia Gitu ya Gak hanya itu Saya juga ketemu sama Bro Eka Yang merupakan Collector Psycho nomor 1 Di Indonesia Karena katanya Koleksinya banyak banget Dan saya juga tanya-tanya Pendapat Bro Eka Kemarin Nanti saya taruh videonya Dan yang terakhir Saya ketemu juga Beberapa watch enthusiast Yang nanti Sempat saya interview sedikit Mengenai Grey watch mereka Atau Jam tangan impian mereka So Kita lanjut lagi videonya Mudah-mudahan ini juga bisa Menginspirasi Bro sekalian Halo bro Hari ini Senang banget ketemu Bro Adrian Youtube channel Jam nomor 1 Di Indonesia Dan hari ini Saya pengen nanya Bro Adrian Yang nomor 1 Tentu saja Jam tangan Seiko Favoritnya Bro Adrian Tetap SKX SKX 007 Tapi gue gak pake sekarang Kalau boleh tau Hari ini pake jam apa nih bro Boleh Ini SRPC ya Saat Seiko Panda Solar Seiko Panda Solar Kalau nama ini Harusnya gue lupa deh SRP Lupa gue Lanjut Sama satu lagi nih Ya siap Aku pengen tanya Pendapat Bro Adrian Mengenai jam tangan Seiko Yang aku pake hari ini Oke Ini Turtle ya Turtle Lebih tepatnya SRPi 39K1 Oke Seri King Turtle King Turtle Gede Lebih gede gak sih? Lebih Kayaknya sih Ukurannya sama paksinya Cuman dia King Turtle Udah ada Sapphire Crystal Sama ada Cyclops nya Oh iya bener Sama Ceramic Bezel Ya bener-bener Nah kalau menurut Bro Adrian Gimana nih Cocok gak di tangan aku Kalau di tangan lu pas Di tangan gue udah pasti overlap Bro Gak bisa Bro Tangan gue kecil Lengkar tangan berapa Bro? Hah? 17? Sama Bro Kagak lah gak mungkin Ini lah yang baru lu Boleh gak dicobain di tangan Bro Adrian? Cobain ya Gimana cara bukanya? Gini ya Cobain ya Cobain ya Kalau buat gue ya Kalau buat gue ya Banyak yang bilang Kalau seri Turtle itu Walaupun gede Tapi dia pas di tangan Karena pendek deh ininya Lock to lock nya Iya betul Tapi Coba kelihatan gemuk doang Keren juga loh Bro Adrian Masih kegedean Bro Apa? Karena gue terbiasa pake yang kecil kali ya Iya Tapi emang ini pas banget sih Nah kalau ini pas Tapi warnanya keren Yoi Bro Sukses ya Lo abis dipake gue Lo gatal-gatal bro Iya Bro sukses terus ya Buat Horology Story Siap Buat tetap selalu support juga Sukses terus Thank you ya Bro Halo Halo Hari ini kebetulan ketemu Bro Eka Collector jam tangan Seiko Paling banyak di Indonesia Mohon izin bro Aduh mohon tunjuk Nah Bro Eka Aku mau tanya nih Jam tangan favoritnya Bro Eka Jam tangan Seiko khususnya apa nih Sampai sekarang sih gak bisa luput dari yang namanya SKX Ya SKX tuh waduh Jadi tangan tuh maksudnya juga size-nya top Shaping-nya juga bagus Sebegitu Apa namanya Terlihat lebih tough lah kokoh segala macam Dari segi kegunaan mesinnya juga handal Bisa di Apa namanya Bisa di Handalkan lah Dari segala medan ya Baik buat diving ke gunung juga oke gitu Masih 7S26 ya Bro 7S26 Walaupun sekarang udah keluar 4R Maksudnya tetep bisa diandalkan ya Bro ya Iya tapi kalo gue sih prefer ke ini ya Ke yang GDM ya kalo bisa ya Oh yang GDM Nah kalo buat simpen koleksi tuh ya jadi GDM Tetep beda ya Bro ya Jadi 21 jual Oh oke Kalo yang biasa 17 Hmm Hmm Jadi kalo 21 jual artinya Sebenernya dari nilai investasi sih Kalo NGDM tetep kolektor item Oke Hmm Kayak gitu sih Satu lagi Hari ini lagi pake apa nih Bro? Oh hari ini kebetulan lagi pake 6105 nih Bro Wow 6105 yang proof-proof Ini nama Bagannya apa Bro? Ini yang Willard Willard Captain Willard Oh betul Ini yang shaping udah nih Ok Shaping ini kita kalo di dunia jam Sebutnya bezelnya udah nge-ghost nih Oh Udah nge-ghost Padahal Masih yang metal atau apa nih Bro? Kalo bezelnya Ah ini bezel yang jaman dulu metal ya Mungkin metal ya Betul Tapi sebutnya nge-ghost nih ya Iya nge-ghost dia biru Jadi kalo itu bule gitu Hmm Nge-ghost Jadi Ini kalo dijual sih bakal jadi kolektor item Juga pastinya Ya Ya ini udah hard to find ya Dan udah banyak di lelangan Jepang ya Hmm Oke, satu lagi bro Eka nih, kalau boleh tanya pendapat, bagaimana menurut mereka jam tangan yang aku pakai hari ini? Turtle ini salah satu jam kesukaan saya juga sih, jadi saya saat ini juga kan makanya pakai Turtle karena Turtle itu salah satu bentuknya, shapingnya juga bagus Jadi itu memang punya ikonik, maksudnya punya ciri khas dari jauh itu sudah ketahuan, oh ini Turtle, dan memang diver sejatinya Seiko itu ada di SKX sama di Turtle Kalau Samurai gimana bro Eka? Samurai masih 11-12 lah sama Turtle, cuman lebih banyak penggemarnya itu Turtle ya, daripada Samurai Betul kan aku pakai yang Save the Ocean nih, mungkin bro Eka ada pakai juga nggak? Punya, 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 punya Favoritnya yang mana nih Save the Ocean kan ada banyak juga nih bro Eka? Saya lebih, saat ini mungkin Mantarai ya mungkin ya, Mantarai juga sama ya Jadi nggak salah nih pilihan saya nih, ini udah naik loh, ini udah naik Iya udah naik Soalnya terakhir saya cek sih yang di MacWatch, udah abis katanya, jadi Ya ini salah satu best seller sih Wah, waduh kalau di ngomongin bro Eka begini, biasanya langsung tambah tiga kayaknya Ya mudah-mudahan lah buat ngeramein dunia horologi kita ini Tapi aku sih kayaknya nggak akan jual nih, best daily diver aku nih Iya, ini oke lah kalau buat daily oke lah, oke banget sih Wah jadi GR nih kalau udah dipuji bro Eka Yang penting kita bisa happy bareng bro, bisa fun bareng, bisa saling sharing ya kan Istilahnya info info apa yang beredar ya kita boleh take and give lah istilahnya gitu Terima kasih banyak bro Eka, mudah-mudahan sukses terus Amin sama-sama Halo, hari ini lagi sama Watch Enthusiast ada Syarif, Joshua dan Wesley Nah sekarang saya mau nanya nih masing-masing dari kalian Satu jam favorit kalian, either kalian udah punya itu atau lagi menuju kesana Dan kenapa alasannya, oke mulai dari Syarif ya Untuk saya yang jam favorit sih Omega ya, Omega Speedmaster Moon Watch Itu ikonik banget ya, alasannya kenapa nih? Pertama historinya, kedua kalau kita melakukan manual winding kita seperti ada ikatan gitu ada bonding Oh itu manual ya? Manual winding, fully manual winding Sip, thank you banget nih sharing insightnya nih bro Syarif Lanjut ke bro Joshua ya Kalau buat saya, itu model yang saya paling suka itu Rolex Sky Dweller Karena komplikasinya ya, harus gerakin bezelnya buat aktifin modusnya Jadi kalau misalnya mau ganti tanggal atau apa kan perpetual calendar juga Tapi masih jauh sih pokoknya Oh masih jauh? Iya masih ke atas itu Jadi, Sky Dweller Sky Dweller ya, ya kan Terima kasih Joshua Iya Wesley Kalau saya Rolex Explorer Sonia cerita tentang Rolex Explorer itu naik gunung kan? Ya, saya suka naik gunung Saya udah naik gunung Minjani dua kali Wow Jadi, saya, apa ya Suka Rolex Explorer Demannya naik gunung Wow, berarti ini dream watch kamu ya? Ya, ya, ya Sudah ada di tangannya nih sih Ya Keren banget ya? Ya, ya Ya, 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 ya Alpinis Seko Alpinis Oke, oke, boleh, boleh Terima kasih banyak semuanya yang udah sharing, sharing Nanti izin boleh di-share di YouTube channel saya Yolah Thank you Dan nanti aku taruh Instagram ya kalian disini juga Saab tau Ternyata IG mereka semua isinya jam IG saya doang bukan jam Thank you ya, semuanya Thank you Oke, itu aja video kali ini Mudah-mudahan video ini bisa berguna buat bros kalian juga Dan ya, sampai disini dulu videonya Saya Leo and see you Sub indo by broth3rmax